selamat menikmati 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 oke pak selamat menikmati selamat menikmati oh iya pak iya pak kalau jatuh oke oke iya pak oke 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 Wah, ruangnya gede banget kak Sama ada tipi Dan ada ruang kerja juga Kayak biasa Kan kakak suka nge-game Iya sih Untuk di WC kayak apa ya kira-kira Wah, WC-nya luas juga ya Eko Iya kak, keren banget Mantap Di sini ada dua pintu Pintu yang pertama isinya apa ya kira-kira Wah, ada kamar ini Eko Oh, berarti ini kamar mama sama papa ya Dengan wiki Iya betul banget kayaknya Wah, keren rumahnya gak bosen nih kayaknya Belum tentu Wah, ini keren banget ya rumahnya Eko Keren banget Ya ampun Wah, ini adalah kamar kita Eko Lihat ini Eko Gede banget Wah, ada tempat tidur Emil Yaudah deh Kalian review aja sendiri tempat tidur kalian ya Kakak juga mau review nih Mau buat bikin video juga Kakak mau ambil kamera dulu ya dalam tas Oke kak Eko bakal pegangin kak Gak usah, itu berat tau Eko Gak apa-apa Yaudah deh buat awalnya saja Semoga aja view-nya banyak ya Eko ya Nah, jadi halo teman-teman Nah, Mila udah punya rumah baru nih Dan juga disini ada kasur ya Kasur Eko warna biru Dan kasur Hermin tuh kayak Kasur Emil tuh kayak warna pink-pink gitu ya teman-teman Tuh, kasur aku lebih bagus gitu Tapi kayak bagus semua gitu ya Oke, jadi kita langsung aja ke kasur aku Nah, oke kita langsung aja pergi ke kamar aku Nah, oke guys Jadi ini kamar aku tuh kayak VIP banget gitu Dan jadi ini keren banget ya Ini kamar aku gitu Maaf kamera goyang-goyang gitu guys Maksudnya aku pegang kamera tuh kayak gitu aja gitu ya Nah, jadi Mila tuh kali ini udah punya kamar baru Keren gak sih teman-teman Sama aku sih tuh keren banget gitu ya Nah, disini juga ada kayak TV gitu Jadi masing-masing kasur tuh ada TV-nya gitu Dan kita langsung bakal lihat rumahnya Eh, maksudnya kayak kamarnya si Eko sama Emil ya guys Nah, ini kamar adek-adek aku Kamar mereka tuh kayak lebih cute-cute gitu Karena mereka masih kecil gitu ya Kalau aku udah SMP tuh cool-cool aja Dan kalau kamarnya si Emil itu tuh lebih kecil dan unyu-unyu cute-cute gitu ya Nah, aku keatasnya dikit kameranya Sedikit keatas Nah, kalau ini adalah kamarnya si Eko Kayak kasurnya si Eko gitu ya Dan kalau kasur si Eko tuh kayak ada kena AC-nya gitu ya Enak banget anak ini kan AC ya kan Oke, aku turunin lagi Semoga anak ini gak kedinginan Dan sekalian juga aku bakal kayak nge-review satu rumah ini ya Oke, sekarang kita bakal ke rumah Eh, maksudnya ke kamar ortuku Nah, ini kamar ortuku guys Ini tuh kayak kamar orangtuaku sama adekku yang masih bayi gitu Tuh, disini juga ada kayak TV gitu ya Oke, aku turunin lagi kameranya Nah, disini juga ada kayak cermin biasa ya Mama aku suka dandan mulu Dan disini jadilah kasur mereka Tuh, keren ya guys Kita langsung aja pergi ke kamar mandinya Kamar mandinya aku dari luar aja ya Biar keliatan gitu Tuh Tuh, jadi ini kamar mandinya bagus gitu guys Dan juga kali ini Mila juga bakal review juga Disini tuh juga ada kayak ruang kerja Papa Mila gitu Dan disini juga ada ruang keluarga gitu Tuh, ada ruang keluarga ya guys Disini juga ada piano gitu Nah, karena Mila tuh suka kayak main piano gitu Jadi favorit banget gitu ya Oke, waktu itu kita turun tangga Nah, taran, taran, taran Kita turun tangga dulu Nah Jadi, kalau yang di bagian sini tuh kayak ada garasi mobilku guys Sama ada sepeda gitu Kalau disini ada ruang tamu Dan kita langsung aja pergi ke ruang buku ya Nah, kalau disini adalah ruang buku Oke, aku bakal perlihatkan dulu ya Nah, disitu juga ada kayak vas bunga Dan kayak ada buku-buku banyak gitu ya Tuh, disini juga ada kayak lampu-lampu gitu Di bagian sini tuh kayak ada dapur gitu loh guys Nah, kalau ini ya ibuku gitu Nah, jadi ibuku kayak gini guys gitu Walaupun pemarah ya kayak unyu-unyu gitu aja Is, enak aja dibilang mama pemarah Hehe, kan emang kenyataan ma Yaudah deh, udah-udah Oh iya Mila, mau makan apa hari ini? Nah, segera aja guys Oke, segitu aja videonya ya Bye-bye Aduh, ada-ada Aja kamu Mila bilang mama egois Hehe, emang kenyataan kan ma Adik-adik mana Mila? Itu lagi di kamar Lagi main tadi tuh Asik sama kamar baru Kamar mereka bagus gak Mila? Bagus dong ma Kamar kami sekamar Tapi kayak ada penyekat gitu loh ma Oh gitu Tapi enak banget sih Eko kena AC Haha, nanti kalau dia kedinginan Pindah aja Mila di tempat tidurnya Is, gak maulah Yaudah, yaudah Mandi sana-san Oke Bukannya tadi pagi udah mandi ma Ya, kamu keringetnya gak? Ya, enggak Yaudah, gak usah mandi Hmm Desak Mila sekolah Oh iya, ada tugas Bentar ya ma Mila mau ke atas dulu Kok bisa lupa sih ada tugas? Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi bersama aku Nah, jadi untuk di video kali ini Naila bakal nge-review rumah ya Nah, jadi ini rumahnya Butuh 320 props ya teman-teman Nah, jadi inti-inti Naila dapetnya itu dari Bangunan orang Dan Naila agak desain lagi Di bagian atasnya Dikit-dikit Jadi ya butuh banyak props gitu ya Jadi kita review ya teman-teman Gitu Ini udah Naila save juga ya Di HP mama Naila Jadi Naila dapetin bangunan dari situ gitu Nah, kita review dari sini aja ya guys Jadi kita sebelum itu Shadow-nya Kita setting dulu Biar lebih kayak ekstetik gitu ya Nah, ini ekstetik nih Disini tuh kayak ada rumputan gitu ya teman-teman ya Jadi ada dua gitu Nah, disini juga ada Tapi ini tuh rumputannya bagi Kayak apa Lain lagi ya Karena ini tuh adalah garasi ya teman-teman Tuh Wih, keren ya guys ya Nah, kita mulai review dari garasinya dulu nih Nah, garasinya cukup besar Dan disini juga ada dua sepeda Tuh, dua sepeda warna pink dan putih ya Terus juga ada kayak rak-rak gini Mungkin ini fungsinya kayak letak barang-barang gitu Sama ada daun lagi Rumput-rumput gitu ya Disini kayak ada pembatuan-pembatuan gitu ya teman-teman ya Tuh Biar lebih kayak minimalis gitu ya Oke, kita masuk Tidang-tidang Tuh Jadi disini tuh juga ada kayak kaca-kaca gitu lah ya guys Sama ada kayak rak sepatu Dan ada folia geplen Dan disini juga ada keset Tuh Ruang tamunya luas ya Dan ini ada gambar kucing nyolong ya Miaw Dan disini adalah pintu garasi tadi ya teman-teman Tuh Nah, terus kita langsung aja Ini lukisan kucingnya gede banget ya Nah, disini tuh kayak ada ruang tamu Nah, disini juga ada kayak TV ya teman-teman Sama ada kayak rumputan Ini rumahnya kayak Gimana ya Estetik minimalis sama agak seger-seger gitu ya guys ya Nah, jadi ini pas-pasan Nanti mereka pindah rumah Dan Jadi ini rumah baru mereka Dan juga pas-pasan kamarnya juga cukup ya Nah, jadi kita bakal lanjut Disini tuh kayak ada kulkas Kulkasnya kosong ya Karena propsnya udah max Dan ada kayak ini Ada vas bunga juga ya guys Meja makannya pas Y6 Terus disini juga ada kayak ruang baca ya Dan disini tuh kayak ada orang baca Dan ini di tempat duduknya gitu Jadi kita bisa baca buku ya teman-teman Semoga Sakura bisa update Biasa kayak Di tangannya kayak ada props buku gitu loh Nah, jadi disini tuh kita langsung lanjut ke lantai atas Nah, untuk di lantai atas ini Kayak ada Ini Apa disini namanya? Kayak ini loh guys Ada kayak vas bunga Vas bunga lagi ya Tuh, floor-nya kayak kayu-kayuan gitu ya teman-teman ya Nah, terus di bagian sini tuh juga ada kayak semacam piano gitu Pianonya warna putih Dan kita bakal keluar ya Ini balkonnya gitu istilahnya Di balkonnya cuma ada satu kursi ya Karena propsnya udah maksimal Nggak tambahin satu kursi aja Dan disini juga ada kayak semacam hiasan ya teman-teman ya Tuh, hiasannya ada kayak dua meja Dan ada vas bunga juga Terus disini tuh kayak ada kursi ayunan itu loh Apa tau gak sih guys yang kursinya kayak gini gitu loh Pokoknya bagus ya teman-teman ya Nah, terus untuk yang di bagian sini Eh, dan bagian sini itu tuh kayak ada pager untuk balkonnya Biar gak jatuh gitu ya teman-teman ya Ini ada lantai yang berlebihan jadi sorry banget Terus ini juga ada lampu Dan disini juga ada kayak apa ini ya namanya ya Kayak apa loh yang gantungan itu Kayak gantungan tanaman gitu Jadi kalau jatuh pecah deh Nah, terus disini tuh kita memasuki ruang keluarga juga Jadi di atas itu tuh ruang keluarga ya teman-teman Ruang keluarganya juga kayak lumayan lah Nih, disini tuh ada kayak kursi Terus ada, ada apa ini namanya Kayak ada sofa ya Sofanya ada dua yang kecil Dan satu yang besar ya Terus di bagian sini juga Pagernya ini juga ada pager Biar gak jatuh di jenjangnya Kayak geles gitu ya Nah, terus di bagian sini juga ada ini kayak Apa ini namanya ya Kayak Kayak komputer gitu Jadi disini juga ada kursi dan ada komputer Kayak kerja gitu loh Nah, terus disini juga ada kayak tempat walem gitu ya teman-teman ya Tuh, ini ada walem Ini bikinnya dari itu loh Yang di dekat vas-vas bunga itu loh guys Terus di bagian sini juga ada taneman Disini banyak taneman ya Karena biar rumahnya tambah seger gitu Disini juga ada kayak tempat letak-letak barang Dan di atasnya juga ada TV Dan juga ada ilumiline Line ya gitu ya Terus disini juga ada jendelanya Biar anginnya cepat masuk gitu loh ya guys ya Nah, jadi disini tuh kayak rumahnya tuh sejuk-sejuk gitu ya teman-teman ya Disini juga ada kayak ilumiline yang Ini loh guys, apa sih ini namanya Tuh, yang di atas dinding-dinding itu loh guys Tuh, tapi kalau di bawah Juga kayak ada-ada gitu ya teman-teman ya Tapi dikit-dikit aja Terus di bawah sini juga ada tuh guys Ini estetik ya rumahnya Oke, kita lanjut lagi review yang di bagian atas Nah, jadi kita langsung aja pergi ke kamar mandi yang ada di bagian sini ya guys Nah, kamar mandi disini tuh cuma satu doang Tapi lucu-lucu, lucu-lucu, cute gitu loh guys Nah, kita masuk Oke, untuk kamar mandinya disini kayak ada tempat buat cuci tangan Iya, kayak wastafel gitu Sama ada laci juga ya Lacinya besar banget dah ini Terus juga ada kaca Andai di sakura tuh ada kaca yang kayak bisa Itu loh guys Yang kayak kaca beneran gitu Itu pasti keren banget sih Terus disini juga ada kayak folia geplen Terus ada juga ini Apa ini namanya? Hualem ya Terus disini juga ada kayak closet biasa ya Kalau di kamar mandi biasa itu tuh Emang kayak ada gitu-gituan Terus juga ada tisu WC gitu kan Kalau dibikin kayak ada baskom untuk ambil air pakai dayung Itu sih bisa cuma mereportkan ya teman-teman ya Terus di bagian sini juga ada Kayak shower gitu ya teman-teman ya Jadi kita bisa mandi disitu gitu Lucu ya teman-teman ya Aduh, lihat kenapa jatuh itu Oke, di pintunya juga kayak estetik gitu Itu ya teman-teman ya Di kanan-kiri atas bawahnya itu kayak ada dinding-dinding yang warna abu-abu gitu Terus di bagian sini ada dua pintu ya teman-teman ya Nah jadi ini ruangannya itu langsung ada dua kamar teman-teman Wah, kita lihat kamar yang pertama ya Untuk kamar yang pertama kayak gini aja guys gitu Dia tuh tersedia dua kasur Dua kasur dan kayak digabungin Jadinya kan kayak satu kasur yang gede ya Sama ada disini kayak ada bantal Eh bantal, iya bantal sih dari zabuton ya Ada lemari juga Lemarinya tuh cute gitu Tapi masih kosong karena itemnya ada max Terus disini juga ada kayak semacam Apa ini namanya? Lemari lagi ya Jadi ini lemarinya papanya Mila Dan ini bagian kiri lemarinya mamanya si Mila Nah disini juga ada cermin ya Biasa kalau ibu-ibu tuh suka ngaca-ngaca dulu guys Mau pergi kemana-mana Nah disini juga ada kayak jendela gede ya Jadi kayak biar suasana di luarnya itu Kalau malem-malem tuh gak terlalu gelap ya Jangan lupa juga disini tuh ada foto kucing Dan juga ada lampu-lampunya Biar kalau malem-malem tuh gak terlalu gelap gitu loh guys ya Nah disini juga ada lampu dan juga ada TV Dan juga ada kayak tempat buat letak TV-nya gitu Oke kita langsung aja lanjut ke ruangan yang kesebelahnya Pintunya juga kayak estetik gitu ya teman-teman ya Nah untuk ruangan selanjutnya ini adalah satu kamar Tapi di sekat ya ada ruangan penyekatnya Tuh ruangan penyekatnya itu banyak TV ya tuh Jadi ini bisa dibilang juga kamar Emil Ecomila ya Kalau kamar nasi Wiki itu tuh sama kayak orang tuanya ya Jadi kayak digabung gitu Kalau udah gede ya nanti tidur bareng Eko Karena ada kakak laki-laki gitu ya Tapi kalau udah agak gede Jadi ya maklum nanti bikin lagi Di atasnya lagi ada kasur ya Nanti bikin di atas kasur Mila ini nih ada kasur lagi Dan di atasnya itu Emil gitu Jadi kan disini Eko, disitu Wiki, disini Mila disatas tuh Baru si Emil kayak gitulah ya Pintar-pintar ya teman-teman ya Karena anaknya udah makin banyak Udah kayak bidrama yang Apa adikku kembar tiga gitu Itu tuh belum nalalanjutin Karena dramanya merepotkan gitu ya Capek gitu bikin Disini tuh kayak ada daun-daun kayak biasa Tempat letak TV-nya ya teman-teman ya Terus juga disini tuh untuk teman Untuk teman Untuk tempat Milanya itu tuh kayak Kasurna kayak VIP ya Bentuknya kayak VIP loh ya guys ya Tuh liat kan kayak VIP Tuh jadi kasurna tuh kayak sendiri dan luas gitu ya teman-teman ya Dan juga banyak cahaya ya teman-teman Jadi kalo malam-malam tuh gak gelap Terus disini juga ada lemari tuh Eh ini kenapa gak bisa dibuka Ini juga ada kayak lemari Ini lemari kayu gitu ya teman-teman ya Tuh jadi ini untuk drama nih cocok nih Tret gitu Tret gitu Pokoknya seru deh nanti kalo Naila bikin drama disini Ini estetiknya cute-cute gitu loh Sebenernya ada selimutnya Cuman karena propsnya gak cukup Buat di kopi-kopi ada selimut Jadi ya maklum ya teman-teman Gak bisa gitu Dan kalo kasurnya si Emil Itu di bawah warna kayak agak pink-pink Merah-merah gitu ya Kasurnya ko di atas Yang kayak warna agak biru-biru Nah kalo kasur tempat Eko Eh Eko malah duduk Nah di kasur tempat Eko ini Ada TV langsung ya teman-teman ya Di bagian atas tuh ada TV juga Nah terus untuk yang di bagian bawah juga ada TV Buat kayak Emil Nanti Emilnya juga Kan nanti tidur disini nih guys Nah jadi Emil nanti nonton pake apa gitu loh Masa ke atas dulu tempat Bang Eko Jadi nonton disini juga Jadi Emilnya juga bisa nonton ya teman-teman Di kasurnya sendiri Tanpa harus ke atas ke tempat Bang Eko ya Jadi gitu teman-teman rumahnya tuh Rumahnya dua tingkat Dan sama Naila ini rumahnya udah mewah ya Jadi untuk drama ATPA mungkin Eh iya ya andai tidak punya adik Iya Untuk drama ATPA mungkin bakal Naila bikin lagi ya teman-teman ya Jadi tunggu prosesnya ya Karena prosesnya butuh lama gitu ya guys ya Ramahnya aja bingung mau bikinnya kayak apa ya guys ya Tuh rumahnya udah jadi Jadi tinggal bikin dramahnya pindah kesini Karena ini rumahnya luas dan gak terlalu banyak jenjang ya Kalo rumah Naila yang dulu itu tuh banyak jenjang Jadi ngebug dan susah gitu Rumah ATPA Andai tidak punya adik Nah jadi aku juga lupa kayak kasih ID-nya gitu Dan jadi aku bakal kasih ID-nya ya teman-teman ya Nah ini dia ID-nya guys ntar Jadi aku mau kalo ini masuk ke pick up list yang disini ya teman-teman aku pengen masuk gitu Dimasukin gitu ya teman-teman ya Nah jadi kita langsung aja mengupload Aku mau untuk dimasukin ke pick up list Terus bolehin aku edit ya untuk kalian gitu Jadi bisa diubah-ubah gitu rumahnya Nah sama aku bolehin masuk ke pick up list ya To accept to register in the pick up list Oke jadi dia harus developernya harus lihat dulu apakah ini fantastic the props gitu ya Send Oke guys kita copy dan kita langsung paste Dan ini adalah ID ku Tuh aku zoom ya Nah ini udah aku zoom Jadi ini adalah ID-nya Eh Nah jadi silahkan di screenshot ya teman-teman Untuk ID bangunan ini ya Dan oke segitu aja mungkin videonya ya teman-teman Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe Daaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da daaah